Buntut dari temuan trompet tahun baru yang terbuat dari Sampul Al-Quran, sejumlah organisasi Islam di Solo meminta aparat kepolisian menyelesaikan kasus yang dinilai melecehkan umat Islam tersebut. Ketegasan menjadi tuntutan mutlak untuk menghindari reaksi masyarakat yang tidak diinginkan. Selasa siang, sejumlah perwakilan dari beberapa organisasi sosial kemasyarakatan dan ormas Islam mendatangi Mapolresta Surakarta. Kedatangan mereka untuk meminta ketegasan aparat kepolisian dalam mengusut kasus temuan trompet yang terbuat dari bahan baku Sampul Al-Quran. Anggota ormas Islam menganggap penggunaan Sampul Al-Quran sebagai bahan pembuat trompet merupakan kesalahan prosedur. Dengan ketegasan dari kepolisian diharapkan tidak menimbulkan reaksi masyarakat yang tidak diinginkan. Penyalahgunaan tentang Al-Quran yang seharusnya dibaca atau kalau tidak terpakai itu ada prosedur saya sendiri untuk memusnahkan. Jadi tidak kemudian dijual, disalahgunakan untuk trompet. Setelah berdialog hampir satu jam, kedua belah pihak bersepakat untuk menjaga kondusivitas kota Solo dengan menekankan koordinasi antar ormas Islam dengan pihak kepolisian. Silah turun, ya kita tanggap juga ingin kondusivitas wilayah Solo lebih kondusif baik. Kalau di Solo sendiri sudah ditemukan mungkin penjual atau distrik-distrik atau semacamnya? Belum. Sampai-sampai seperti apa? Belum. Sejak hari minggu kemarin, trompet yang terbuat dari Sampul Al-Quran ditemukan di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Aparat kepolisian telah menyita ratusan trompet tersebut berikut bahannya dan kasus ini kini ditangani oleh kepolisian daerah Jawa Tengah. Korniawan Arief melaporkan untuk NET.